Dari situ kita bakal sadar betapa gak berharganya Itu jabatan kepresidenan, jabatan kekuasaan yang dikejar-kejar sama orang-orang Ketika kematian depan mati kita, kita semuanya menolaknya Kita ngamuk ditawarin begitu Memperbanyak mengingat kematian Memperbanyak mengingat kematian Itu sangat dianjurkan Dan ibaratnya ini adalah obat Ibaratnya ini adalah obat Yang dapat menyembuhkan banyak penyakit hati Yang berdampak buruk pada diri manusia Apa itu diantaranya Kan kemarin kita bahas tulul amal Kalau terjemahan tulul amal Kita bilang panjang cita-cita Tetapi sebenarnya bukan itu Tulul amal seperti yang kita jelaskan adalah Berhayal, berimajinasi bahwasanya dia hidup di dunia masih lama Dan kemudian dia membangun segala tindak tanduknya Atas dasar hayalan dan imajinasi itu Itu adalah tulul amal Dan ini sangat berbahaya Seperti yang kita sudah jelaskan dalam pertemuan kita yang lalu Nah, mengingat kematian Adalah obat untuk mengobati penyakit itu Itu satu Yang kedua diantara yang bisa disembuhkan oleh obat ini Banyak mengingat kematian Adalah membuat seseorang bersikap zuhud Di dalam kehidupan dunia ini Berpaling dari dunia Orang yang sudah depan matanya kematian Depan matanya kematian nih Diphonis sama dokter Umur kamu tinggal apa namanya Tinggal dua hari lagi Ini penyakit jantung kamu ini sudah parah Tidak ada harapan dua hari lagi kamu mati Kira-kira ditawarin kawin jadi pengantin mau gak? Kagak nafsu Iya Itu sebagai contoh Ditawarin dia Besok dilantik jadi presiden Mau gak kira-kira? Gak mau kan? Dari situ kita bakal sadar Betapa gak berharganya Itu jabatan kepresidenan Jabatan kekuasaan Yang dikejar-kejar sama orang-orang Ketika kematian depan matanya kita Kita semuanya menolaknya Kita ngamuk ditawarin begitu Iya kan? Tahu apa? Nah itulah Gak ada harganya Cuman kan sayang Kalau nyadarinya udah pas kematian Mendingan dari sekarang Mendingan dari sekarang Terus orang kalau sadar akan kematian di depan matanya Dia akan merasa cukup dengan apa yang ada Gak bakal punya sifat tamah, ambisi Nah Dan dia bakal sibuk untuk mempersiapkan bekal Untuk kehidupan akhiratnya Iya kan gitu? Macam kayak kita dikasih tahu Kamu akan apa namanya? Berangkat ke Surabaya Tiga jam lagi Apa yang bakal dia lakukan? Segera siapin koper Langsung berangkat ke bandara Untuk berangkat Iya kan? Gak ada dia sibuk terah Gue mau makan dulu Gue mau apa namanya Mau main futsal dulu Gak bakal Dia bakal fokus Siap bergegas Untuk berangkat Nah ini manfaat Salah satu Atau sedikit Dari sekian banyak manfaat Orang mengingat kematian Makanya Nabi SAW Beliau katakan Akhtiru mintikri hadhimilladza Perbanyaklah Untuk mengingat Penghancur kematian Apa? Keledatan Apa itu? Penghancur keledatan Kematian Kematian itu kan Menghancurkan keledatan Kata Nabi Sebanyak-banyaklah Mengingat itu Dinamakan oleh Nabi SAW Hadhimilladza Penghancur kematian Penghancur keledatan Maaf Penghancur keledatan Nabi menamakan Kematian itu Dengan nama tersebut Penghancur keledatan Ya Penghancur keledatan Perbanyaklah Kenapa tahu? Dalam riwayat yang lain Ditambahkan Fa'innahu la yudhkaru Fi qadilin Illa katharah Wa la yudhkaru Fi kathirin Illa qallalah Karena sesungguhnya Kematian itu Tidak disebut Di hadapan Qalil Qalil Sedikit dari Amal ibadah Melainkan Dia akan membuat Amal ibadah tersebut Menjadi Banyak Wa la yudhkaru Fi kathirin Dan tidak disebutkan Diingat kematian Fi kathir Di dalam Banyaknya Angan-angan Dan imajinasi Banyaknya Apa namanya Kemaksiatan Melainkan akan membuat Itu semua Menjadi sedih Sedikit Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bilang demikian Dalam hadith yang lain Rasul sallallahu alaihi wa sallam Mengingatkan Datang kematian Datang kematian Dengan segala Apa yang ada Di dalamnya Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Siapa itu Orang yang paling cerdas Maka Nabi mengatakan Orang yang paling banyak Mengingat kematian Yang paling bagus Persiapannya Menyambut kematian Mereka adalah Orang-orang yang cerdas Mereka berlalu Dengan membawa Kemuliaan dunia Dan kenikmatan akhirat Kata Nabi Begitu